Kali ini, kita akan membahas tentang seorang wanita yang disebutkan dalam surat terakhir Paulus kepada Timotius, yaitu Claudia. Siapakah dia, dan apa perannya dalam sejarah Alkitab? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Nama Claudia, hanya disebutkan sekali dalam Alkitab, saat Paulus menyampaikan salam terakhirnya kepada Timotius, yang terdapat dalam surat 2 Timotius 4, ayat 21, yang berbunyi demikian. Usahakanlah supaya engkau ada di sini sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus, Pudes, Linus, dan Claudia, dan dari saudara-saudara lain. Meskipun informasi tentang Claudia sangat terbatas, namun, kehadirannya dalam surat Paulus ini telah menarik perhatian para ahli Alkitab. Berdasarkan namanya yang berasal dari bahasa Latin, para ahli berspekulasi bahwa Claudia kemungkinan berasal dari keluarga bangsawan Romawi. Karena, nama Claudia menunjukkan, ada kemungkinan dia berasal dari klan Claudia, yaitu, salah satu keluarga aristokrat terkemuka di Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah, klan Claudia terkenal dengan sejarah panjang mereka dalam politik Romawi, dan seringkali memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Hal ini memberikan kesan bahwa Claudia kemungkinan memiliki status sosial yang tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa ini hanyalah spekulasi berdasarkan asumsi tentang asal-usul nama Claudia. Selain itu, keberadaan Claudia dalam salam Paulus juga menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan Paulus dan komunitas Kristen awal. Kemungkinan besar, Claudia adalah salah satu pengikut Kristus yang aktif di Roma, mungkin juga salah satu pendukung setiap pelayanan Paulus. Kehadirannya dalam surat Paulus ini jelas menunjukkan bahwa Claudia berperan penting dalam perkembangan jemaat Kristen awal di Roma. Sayangnya, Alkitab tidak memberikan informasi yang detail tentang latar belakangnya dan peran Claudia secara spesifik. Namun, kemunculannya dalam surat Paulus ini tetap menarik perhatian karena menunjukkan keberagaman dan kompleksitas komunitas Kristen pada zaman itu. Keberadaan Claudia juga mengingatkan kita akan pentingnya peran wanita dalam perkembangan awal gereja Kristus. Meskipun informasi tentang Claudia sangat terbatas, namun, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga dari kehadirannya di dalam Alkitab. Pertama, kita belajar bahwa Tuhan memanggil dan menggunakan berbagai latar belakang orang untuk melayaninya, termasuk wanita bangsawan seperti Claudia. Kedua, keberadaan Claudia menunjukkan bahwa komunitas Kristen awal sangat beragam dan terbuka bagi semua orang tanpa memandang status sosial. Nah, itulah kisah singkat mengenai kehidupan Claudia dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat.